Sejarah berubah nggak ya kalau hal ini nggak ada? Selama datang di WatchMojo, hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kesalahan manusia yang mengubah sejarah. Di daftar ini, kita akan melihat kesalahan yang memiliki dampak terbesar dalam sejarah di dunia. Nomor 10, melupakan zona waktu menghambat Bay of Pigs Invasion. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat mendukung banyak kudeta di seluruh dunia. Sementara beberapa di antaranya berhasil, tapi upaya di Kuba gagal secara spektakuler. Khawatir tentang kebijakan komunis Perdana Menteri Fidel Castro, di tahun 1961 CIA mengatur invasi Teluk Babi yang terkenal, mendaratkan pasukan kontra revolusioner Kuba di pantai barat daya negara itu. Namun samaran yang jelas pada pesawat bomber yang disamarkan agar terlihat seperti punya Kuba, membeberkan keterlibatan Amerika kepada dunia, yang membuat Presiden Kennedy menarik kembali dukungan tentaranya. Beberapa hari kemudian, serangan bom terakhir yang terbang dari Nicaragua gagal ketika pembom ditangkap tanpa pengawalan jet. Lucunya, ini karena seseorang lupa perbedaan satu jam antara Nicaragua dan Kuba. Nomor 9. Fleming meninggalkan bakteri di bangkunya Fisikawan Skotlandia Alexander Fleming adalah peneliti yang brilian, paling terkenal karena karyanya tentang bakteri, dan juga penemuannya yang nggak disengaja ini. Saat meneliti bakteri Staphylococcus, Fleming meninggalkan piring lab di bangku laboratoriumnya di akhir pekan. Ketika dia kembali, dia mengamati bahwa jamur telah tumbuh di piring. Setelah dia mati, bakterinya telah mati karena jamurnya. Jamurnya menyebabkan terciptanya antibiotik pertama, penisilin. Tanpa kesalahan Fleming, sejarah kedokteran pada abad terakhir akan terlihat sangat berbeda, dan banyak orang yang hidup mungkin sudah mati. Nomor 8. Seseorang lupa mengunci gerbang di Konstantinopel. Kekaisaran Bizantium, bagian terakhir Kekaisaran Romawi, menjadi lebih kecil di tahun 1450-an, yang pada dasarnya terdiri dari beberapa pulau dan juga ibu kota Konstantinopel. Kota ini dikepung oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453, yang berlangsung selama 53 hari. Meskipun jumlah dan meriam Ottoman bisa mengalahkan pertahanan Konstantinopel dengan mudah, tapi Konstantinopel nggak akan jatuh secepat itu kalau bukan karena seseorang meninggalkan gerbang kecil tidak terkunci. 50 atau lebih penjajah dapat memasuki kota dan mengibarkan bendera mereka dari tembok, membuat para tentara panik dan memungkinkan Ottoman dengan mudah mengalahkan mereka. Nomor 7. B-Day membantu kekalahan D-Day. 6 Juni 1944, sekutu melancarkan operasi ambisius untuk merebut kembali Eropa Barat, dikenal sebagai D-Day. Pendaratan pertama terjadi di pantai Normandia, Perancis. Korbannya tinggi, tapi operasi itu memberi sekutu pijakan yang pada akhirnya akan menghasilkan kemenangan di West Front. Namun semuanya bisa saja berjalan sangat berbeda. Jenderal Jerman yang paling sukses, Erwin Rommel, bertanggung jawab untuk mempertahankan tembok Atlantik dari invasi. Tapi di hari itu, ia telah memutuskan untuk mengambil cuti karena tanggal 6 adalah hari ulang tahun istrinya. Dan ahli meteorologi Jerman telah keliru memperkirakan badai selama beberapa minggu. Membuat invasi lewat laut tidak mungkin terjadi. Seandainya Rommel yang memegang komando, sekutu mungkin tidak bisa merebut kembali Perancis. Nomor 6. Rusia menjual Alaska. Selama abad ke-19, Perang Crimea menyebabkan beberapa negara mulai menekan Rusia melalui blokade jalur laut mereka. Karena itu, mereka tidak dapat memasok dengan baik wilayah seberang laut terbesar mereka, Alaska. Di tahun 1867, Rusia menjual wilayah itu ke Amerika seharga 7,2 juta dolar. Meskipun mungkin ini adalah langkah yang cerdas pada saat itu bagi Rusia, kalau dipikir-pikir hal itu sering dianggap sebagai kesalahan. Karena emas dan minyak yang ditemukan di Alaska jauh melebihi nilai jualnya. Tidak hanya itu, Rusia yang memiliki pijakan di benua Amerika Utara akan menyebabkan Perang Dingin berjalan sangat berbeda. Nomor 5. Pengumuman publik yang terburu-buru meruntuhkan tembok Berlin. Tembok Berlin bukan hanya simbol yang suram dari perpecahan antara Jerman Timur dan Barat, tapi juga dari tirai besi. Didirikan untuk membendung eksodus besar-besaran dari Timur yang dikendalikan komunis ke Barat yang lebih demokratis. Namun semuanya runtuh jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Berkat pejabat Jerman Timur yang tidak siap, pada 9 November 1989, Gunter Schwabowski menerima teks tentang travel allowance, tapi nggak punya waktu untuk memeriksanya sebelum konferensi persnya, yang seharusnya memberi tahu orang-orang bahwa warga Jerman Timur dapat melamar untuk menyeberangi perbatasan, tapi dia malah mengatakan bahwa orang-orang bisa segera menyeberang. Hal ini dengan cepat menyebabkan ribuan orang memenuhi temboknya. Untungnya, pejaga perbatasan membiarkan mereka lewat. Nomor 4. Invasi Hitler ke Rusia Keputusan seseorang tentara yang mengampuni masa depan Verheer selama Perang Dunia I ternyata kesalahan terbesar di dunia. Tapi kita berpendapat bahwa kesalahan paling dramatis yang melibatkan Adolf Hitler adalah kesalahan yang dia buat sendiri. Meskipun mendadatangani pakta non-agresi dengan Rusia, Hitler masih menganggap Stalin dan Uni Soviet sebagai musuhnya. Di tahun 1941, Jerman menginvasi Rusia. Meskipun melakukan kekuatan invasi terbesar dalam sejarah, Jerman gak siap menghadapi taktik bumi hangus Soviet atau musim dingin Rusia yang suram. Dan mereka mengalami lebih dari setengah juta korban. Serangan itu memecah dan menguras pasukan Jerman. Dan menempatkan Rusia di pihak sekutu. Yang kemungkinan besar adalah alasan utama Hitler kalah. Nomor 3. Belokan yang salah memulai Perang Dunia I. Salah satu pembunuhan paling terkenal sepanjang masa, Pembunuhan Franz Ferdinand biasanya dianggap sebagai katalis untuk Perang Dunia I. Tapi apa yang mungkin gak diketahui oleh beberapa orang adalah bahwa hal itu dapat dihindari. Kalau bukan karena kesalahan belok. Ferdinand telah selamat dari suatu percobaan pembunuhan dengan bom oleh kelompok yang sama saat mengunjungi Sarah Jevo. Dalam perjalanan pulang, pengemudi Ferdinand yang berbicara bahasa Ceko gak paham arah mereka untuk rute baru. Dan salah belok. Ketika mereka berhenti untuk mengubah arah, Dia tepat di sebelah salah satu pembunuh yang segera mengeluarkan pistol dan menembak Ferdinand. Nomor 2. Satu konferensi pers yang menyebabkan pembunuhan Hiroshima dan Nagasaki. Di tahun 1945, dengan kekalahan Nazi Jerman, sekutu menuntut penyerahan tanpa syarat Jepang. Dalam konferensi pers, Perdana Menteri Jepang Suzuki Kantaro menjawab dengan frase yang mengandung kata Mokusatsu, Yang dapat diterjemahkan menjadi mengabaikan, atau diam akan penghinaan. Ia menambah bahwa Jepang akan terus berjuang. Meskipun jelas bahwa Jepang gak bisa memenangkan perang, militernya tidak mau menyerah, Dan pemerintahnya ingin mendapatkan jaminan tentang masa depan Kaisar. Komentar Suzuki mungkin telah disalahartikan menjadi lebih ekstrim dari yang ia maksud. Tapi bagaimanapun juga, hasil dari konferensi ini adalah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Menewaskan hingga 200 ribu orang. Sebelum ke pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Belanda gak mengklaim Australia. Mereka sampai di sana duluan, tapi Inggris yang mengklaimnya. Bencana Victoria Hall Meneriakan mainan gratis ke ruangan penuh anak-anak menyebabkan penyerebuan. NASA mengabaikan peringatan bencana Challenger. Insinyurnya memperingatkan bahwa tidak aman untuk meluncurkan pesawat. Meksiko menyerang Alamo. Santa Ana menjadi contoh yang memperluas pemberontakan Teksas. Bencana Chernobyl Bencana Chernobyl Desain yang buruk dan pelanggaran protokol keamanan berubah cara kita memahami tenaga nuklir. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan tekan bell untuk dapatkan notifikasi video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk diberitahu ke semua video kami. Jika kamu punya handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1 Christopher Columbus Payah Dalam Matematika Penjelajah Italia ini telah lama digambarkan sebagai pahlawan dan penemu benua Amerika. Saat ini tapi lebih banyak perhatian diberikan ke perlakuan ia yang brutal terhadap masyarakat lokalnya. Tapi prestasinya yang paling terkenal, berlayar melintasi samudera Atlantik untuk mencari Asia, sebenarnya terjadi karena dia mengira bahwa bumi jauh lebih kecil dari yang sebenarnya. Dia sampai pada kesimpulan ini dengan menggunakan perkiraan yang berbeda-beda, serta pengetahuannya yang minim. Jika bukan karena Spanyol sangat membutuhkan rempah-rempah, dia mungkin nggak akan dapat izin lagi untuk berlayar. Apa pendapatmu tentang daftar kami? Apa kita melewatkan sesuatu? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Periksa klip terbaru lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi.